Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa Muslimah Rindu Syariah, kembali lagi bersama saya dalam program Muslimah Deli yang senantiasa mencerdaskan pemikiran dan mengangkat isu kekinian. Pemirsa, pada tahun 2019 BPS mencatat jumlah penduduk miskin di kota Medan sebesar 183,79 ribu jiwa. Pada skala provinsi, Sumatera Utara memiliki angka kemiskinan ekstrim sebesar 456 ribu jiwa. Dan ini tidak terlalu berubah secara signifikan pada tahun 2022. Di satu sisi, pemerintah secara besar-besaran ingin melakukan pembangunan infrastruktur. Hal ini diamini oleh wali kota Medan yang akan dimulai pada tahun 2023. Kira-kira bagaimana ya? pendapat daripada masyarakat. Menurut saya, infrastruktur dari kota Medan sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi di satu sisi, ada juga yang saya itu belum merasa puas. Seperti kayak lampu jalan yang sering mati atau lampu merah itu sering sekali yang kayak mati. Jadi itu bisa buat macet lah, Kak, di jalan-jalanan seperti itu. tanggapan saya nih ya, Kak, dengan infrastruktur kota Medan sekarang itu sebenarnya besar-besar infrastrukturnya itu maksudnya bukan suatu yang, apa ya, bukan kota yang infrastrukturnya itu minim, besar, banyak lah gitu yang bagus-bagus. Sebenarnya cuma kurang merata aja gitu. Kayak misalnya infrastrukturnya itu lebih kayak ke mal, dan lain-lain gitu. Maksudnya yang lebih kebangunan besar dan untuk hiburan semata gitu. Kurang ada ya? Kurang ada ya? Kurang ada ya kalau misalnya jalan. Menurut saya sebenarnya malah, gimana ya, malah nggak ada kaitan sama kemiskinan. Maksudnya ada, cuman bukan yang ke arah positif gitu. Malah negatif gitu. Karena semakin kelihatan gitu gap antara si miskin dan si kaya gitu, Kak. Menurut saya ya, Kak, pribadi ya? Kalau menurut saya, kalau misalnya kayak pembangunan-pembangunan yang kurang, maksudnya belum terlalu penting untuk direnovasi, sebaiknya nggak usah. Karena juga kan angka kemiskinan di Medan juga kan masih tinggi gitu ya. Jadi kalau bisa ya lebih di perhatikan dulu masyarakat yang miskinnya baru untuk pembangunan selanjutnya gitu. Saya pribadi sih sebenarnya kurang setuju untuk pembangunan bersatu saran kalau misalnya mengakibatkan hutang semakin bangka ya, Kak. Di satu sisi mungkin masih banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu lebih core masalahnya itu bukan di situ gitu. Misalnya lebih ke masalah pangan, pendidikan, itu menurut saya sih lebih menjadi prioritas, harusnya menjadi prioritas pemerintah ya, daripada hanya pembangunan. Kalau menurut saya sih, hutang negara yang banyak itu diperbanyak itu harus dilindari. Kalau saya nggak setuju sih, Kak. Karena buat apa gitu kan? Kita infrastruktur besar-besaran, tapi hutang kita bengkak gitu. Lebih baik kita jangan membangun, misalnya jangan menambah, tapi memperbaiki aja dulu. Yang penting hutang kita nggak semakin membengkak gitu. Sama kaya tadi ya, Kak. Kalau bisa ya nggak usah dulu. Karena kan yang kita dengar juga kan yang mau dibangun kayak stadion teladan gitu kan. Itu kan kalau menurut saya ya itu juga bukan hal yang terlalu penting gitu kan. itu juga jarang dipakai gitu kan. Jadi kan lebih baiknya untuk di dananya itu lebih bagus untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat yang miskin lainnya. Memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Karena menurut saya, apabila masyarakatnya sudah teredukasi, sudah memiliki moral dan ahlak yang baik, tentulah negara itu juga akan menjadi baik. Loongan kerja sih ya, kayaknya saya rasa masih kurang gitu. Apalagi di Kota Medan masih kurang loongan kerja. Sehingga banyak banget gitu pengangguran. Akan untuk mahasiswa yang baru aja tamat itu mencari pekerjaan baru itu sangat besar. Sarannya tuh ke pemerintah sih, jangan korupsi udah gitu. Kalau saran saya lebih ke pemerintahannya aja sih, biar lebih aware sama masyarakatnya gitu. Baik pemirsa, demikianlah respon yang kita dapat dari masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, terkait dengan pembangunan masal yang akan dilakukan di kota ini. Lalu, bagaimana tanggapan Anda? Anda boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagaimana pula Islam memandang masalah ini? Mari kita simak bersama dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pembangunan, Islam sebagai agama yang sempurna memiliki paradigma atau konsep pembangunan yang khas dan unik. Dimana pembangunan di dalam Islam itu murni adalah bentuk layanan negara kepada masyarakatnya. Nah, yang dibangun oleh negara pada saat itu itu memang benar-benar adalah merupakan kebutuhan bagi rakyat yang ada di wilayah tersebut. Nah, pembangunan yang dilakukan di dalam Islam ini pernah dilakukan oleh pemimpin yang ada di negeri-negera muslimin yaitu salah satunya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dimana Khalifah Umar bin Khattab itu melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dengan tujuan memang benar-benar dalam rangka untuk layanan publik. Salah satu yang dilakukan itu adalah membangun saluran irigasi, kemudian waduk-waduk, kemudian tangki-tangki, nah itu semua dalam rangka untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyat yang ada di wilayah tersebut dimana rakyat tersebut itu bisa mengakses air. Nah, dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang tadinya itu memang benar-benar dalam rangka untuk layanan publik, itu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat yang ada di wilayah tersebut. Nah, inilah bukti pembangunan yang dilakukan di dalam Islam yang benar-benar dalam rangka untuk memenuhi layanan publik. Nah, berbeda halnya dengan sistem hari ini dimana hari ini diterapkannya sistem kapitalis, kita menemukan banyak ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah-wilayah yang ada di daerah atau di wilayah negara tersebut. Nah, para ekonom juga banyak melakukan penelitian bahwa memang ditemukan adanya ketimpangan di wilayah-wilayah dan kemudian buruknya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Hari ini, pemerintah Kota Medan memiliki lima program prioritas dalam rangka untuk memajukan Kota Medan. Salah satu lima program prioritas dalam rangka memajukan Kota Medan itu adalah pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Kota Medan itu akan dimulai pada tahun 2023. Nah, salah satu, pastinya untuk membangun gitu ya dengan infrastruktur tadi ini membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, itu dibebankan kepada APBN, kemudian APBD, dan sumber lainnya. Nah, dana tersebut itu kurang lebih 800 miliar. salah satu pembangunan infrastruktur yang dibangun untuk di Kota Medan itu adalah dibangunnya jembatan layang di Manhattan, kemudian revitalisasi stadion Teladan, dan kemudian adanya revitalisasi kebun bunga. Nah, kalau kita melihat gitu ya, pembangunan yang akan dilakukan di Kota Medan secara besar-besaran nantinya di tahun 2023, apakah pembangunan-pembangunan infrastruktur atau pembangunan tersebut itu memang benar-benar memenuhi gitu ya, kebutuhan rakyat di wilayah tersebut. Nah, pada faktanya, kalau kita melihat, banyak terjadi ketimpangan pembangunan di, baik di pusat kota maupun di daerah. Nah, itu kita bisa melihat adanya di kawasan Medan Utara, itu banyaknya gitu ya, terjadi kriminal, kemudian banyaknya terjadi pengangguran, kemudian banjir, baik itu pada masa hujan, waktu hujan, kemudian pada masa yang tidak hujan, nah, itu tetap adanya terjadi banjir. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan gitu ya, pembangunan yang terjadi di pusat kota maupun di wilayah. Nah, jadi kalau kita melihat fokus pembangunan yang dilakukan hari ini, itu memang, kalau dilihat itu memang tidak berkorelasi gitu ya, dalam rangka untuk membangun gitu ya, atau mengataskan kemiskinan yang ada di kota-kota Medan. Data BPS mencatat, tahun 2019, jumlah kemiskinan di kota Medan sejumlah 183,79 ribu jiwa. Nah, data ini tidak menurun secara signifikan dibanding dengan tahun 2017, 1806,45 ribu jiwa. Nah, kemiskinan ekstrim ini, nah, ini terjadi karena penerapan sistem ideologi kapitalisme, di mana sistem ideologi kapitalisme ini lahir dari buah pemikiran manusia yang hakikatnya itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara signifikan atau secara menyeluruh. Sehingga, termasuk ke dalam konsep pembangunan, di mana konsep pembangunan yang ada dalam kapitalis akhirnya memandang bahwa pembangunan itu ya cukup hanya di bagian perkotaan saja, yang itu memang akhirnya menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Berupa, banyaknya kemiskinan-kemiskinan yang terjadi. Nah, untuk ini, maka yang harus dilakukan itu adalah apa? Bagaimana untuk kita itu dapat mengganti, gitu ya, sistem yang ada hari ini yang memang pada hakikatnya itu membuat rakyat itu seksara. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kesemsaraan dan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat pembangunan ekonomi kapitalis yang dia itu tidak merata adalah dengan penerapan sistem Islam secara sempurna dalam sebuah institusi negara. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.